Pemirsa SMA Negeri Dua Tanjung merupakan sekolah SMA sederajat ke-6 yang telah diverifikasi oleh tim Satgas COVID-19 Kecamatan Murung Pudak dalam persiapan protokol kesehatan menjelang pembelajaran tatap muka. Camat selaku Ketua Satgas COVID-19 Kecamatan, Putra Perdana mengimbau kepada Dewan Guru selalu mengawasi dan mengingatkan para siswa untuk menerapkan protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka jika berlangsung. SMA Negeri Dua Tanjung merupakan SMA sederajat ke-6 yang telah diverifikasi oleh tim Satgas COVID-19 Kecamatan Murung Pudak terkait kesiapan penerapan protokol kesehatan jelang pembelajaran tatap muka. Sebelumnya verifikasi juga dilakukan di SMKN 1 Tanjung, SMKN 1 Murung Pudak, SMKS Tabalong, SLB Negeri Tabalong, dan SMA 1 Tanjung. Camat selaku Ketua Satgas COVID-19 Kecamatan, Putra Perdana mengimbau kepada Dewan Guru selalu mengawasi dan senantiasa mengingatkan para siswa untuk menerapkan protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka jika berlangsung nantinya. Kait masalah protokol kesehatan ini kami juga memerlukan ibaratnya itu kecerewetan Dewan Guru lah untuk selalu mengingatkan siswanya karena kita ketahui mungkin siswa ini bermacam-macam supaya selalu ingat protokol kesehatan mungkin dan dalam pelaksanaannya bisa terus diawasi Dewan Guru. Putra Perdana juga meminta agar para siswa turut bekerjasama menerapkan prokes dengan baik. Pasalnya tim Satgas COVID-19 Kecamatan hanya melakukan pengawasan di beberapa kesempatan sehingga pengawasan dan gepatuhan dari warga sekolah merupakan faktor utama untuk mewujudkan pembelajaran tatap muka yang berlangsung aman. Alpi Syahrinti Bita Balong melaporkan.